Intro Selama ini, Google bisa dibilang menjadi solusi bagi banyak orang untuk mencari berbagai jawaban dari suatu hal atau masalah. Layanan pencarian Google ini tersedia melalui teks via Google Search atau suara melalui Google Assistant. Kini ada sebuah robot percakapan alias chatbot berbasis teks yang bisa diajak bicara untuk sekedar curhat, menyelesaikan masalah, hingga membantu pengguna mencari suatu informasi dari internet. Ia adalah chat GPT. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini, kita akan ulas sejenak tentang chat GPT. Chat GPT adalah platform dialog berbasis kecerdasan buatan yang belakangan ini kian populer. Chatbot serupa chat GPT ini sangat mirip dengan Lambda yang sebelumnya pernah diulas mata ketiga. Mungkin teman-teman, terutama penggemar teknologi, masih ingat Lambda, Language Model for Dialog Application. Chatbot Lambda yang belum meluncur ke publik ini sempat menjadi kontroversi pada Juni lalu setelah seorang insinyur Google, Blake LeMond, mengatakan bahwa Lambda bisa berpikir dan memiliki perasaan seperti manusia. Terlepas dari segala kontroversinya, Lambda tentunya bisa menjadi kompetitor dari chat GPT, termasuk kompetitor lainnya bernama Dal E2 yang bisa membuat gambar berdasarkan teks yang dimasukkan pengguna. Akibatnya pernyataannya itu, insinyur tersebut kini telah dipecat. Chat GPT yang kita bicarakan hari ini adalah platform kecerdasan buatan yang dapat berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa alami. Chat GPT diluncurkan pada akhir November 2022, lima bulan setelah pengenalan Lambda yang sempat bikin heboh itu. Alhasil chat GPT pun seketika membuat panik begitu diluncurkan. Tentunya yang paling hebat dari chat GPT adalah ia bisa berkomunikasi dalam bahasa manusia, baik itu bahasa Mandarin, Inggris, atau Jepang dan bahasa lainnya. Bahkan jika Anda salah menulis juga tidak masalah baginya. Sejujurnya, saya sekarang merasa bahwa chat GPT mungkin merupakan singularitas yang dirumorkan selama ini. Bukannya saya tidak bisa membayangkan teknologi seperti itu akan muncul. Sebaliknya, justru berpikir teknologi kecerdasan buatan seperti ini pasti akan terwujud di masa depan. Hanya saja tidak menyangka teknologi canggih ini telah hadir sekarang. Chat GPT diluncurkan pada 30 November tahun lalu. Hanya dalam tempoh lima hari, jumlah pengguna telah melampaui 1 juta orang. Sebagai informasi, Twitter membutuhkan waktu dua tahun untuk mendapatkan 1 juta pengguna, 10 bulan untuk Facebook, dan 2,5 bulan untuk Instagram. Tapi chat GPT hanya membutuhkan waktu lima hari, sudah lebih dari 1 juta pengguna. Selanjutnya dua bulan kemudian, pengguna aktif bulanan chat GPT telah melampaui 100 juta orang. Kini dalam waktu kurang dari lima bulan, entah sudah berapa ratus juta lagi pengguna aktifnya. Sebenarnya, ada satu poin yang bisa mencerminkan kekuatan dan pengaruh chat GPT, yaitu kehadiran chat GPT ini untuk pertama kalinya telah membuat raksasa teknologi Google sakit kepala dengan mengeluarkan peringatan merah. Google memiliki sistem peringatan yang secara otomatis mengirimkan peringatan ketika terjadi sesuatu di Google. Peringatan ini memiliki level. Peringatan merah adalah level tertinggi yang disebut kode red. Peringatan seperti apa? Saat bisnis inti Google terancam sangat serius, Peringatan merah tingkat tertinggi akan dikeluarkan. Kode red Google ini tidak pernah terjadi sejak didirikan. Ini adalah pertama kalinya. Jadi untuk memahami mengapa Google mengaktifkan kode red ini, mari kita telusuri lebih jauh apa sebenarnya kehebatan chat GPT berikut ini. Sejauh ini, chat GPT hanya menyediakan satu fungsi, yaitu dialog atau percakapan. Antar mukanya sangat sederhana, hanya berupa kotak dialog. Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui kotak dialog ini dan ia akan menjawab pertanyaan Anda. Anda bisa bertanya apa saja, dalam bahasa apa saja. Misalnya bertanya tentang kesehatan, pekerjaan, kehidupan, hiburan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Selama Anda punya pertanyaan, ia dapat menjawabnya. Salah satu kelebihan dari chat GPT adalah ia bukan manusia, tapi robot. Jadi Anda bisa mengajukan banyak pertanyaan pribadi yang biasanya akan membuat Anda merasa malu atau ragu jika diutarakan kepada teman-teman. Tentu saja, saat ini kita juga tidak tahu apakah ada seseorang di balik chat GPT. Mungkin saja ada seseorang di baliknya, kita juga tidak tahu bukan? Selain itu, chat GPT juga memiliki kehebatan lain yaitu meringkas. Kita sering menemui sebuah artikel yang mungkin sangat panjang di internet, sementara kita tidak dapat menemukan materi yang kita inginkan. Jadi Anda dapat menyalin dan menempelkan artikel ini ke dalam parfum chat GPT. Ia dapat membuat ringkasan singkat dalam waktu kurang dari 1 menit untuk Anda, sehingga Anda bisa dengan cepat mengetahui apa isi artikel itu. Dengan demikian dapat menghemat banyak waktu. Ia juga dapat membantu Anda menulis makalah, bisa menulis karakter sebanyak yang Anda inginkan. Sebenarnya, ini juga menjadi masalah besar chat GPT. Masalah ini pertama kali ditemukan oleh Stanford University. Tepatnya, profesor di Universitas Stanford menemukan bahwa tesis kelulusan-lulusan mahasiswa tahun ini sangat memuaskan, dengan nilai yang sangat tinggi. Beberapa makalah mahasiswa yang jelas-jelas umumnya tidak masuk kuliah bisa menulisnya dengan sangat baik. Jadi profesor Stanford pun curiga. Mereka menyontek atau menciplak. Kemudian mereka menceritahu dengan menelusuri makalah itu di internet. Tetapi mereka tidak menemukan bukti apapun. Belakangan setelah ditelusuri lebih lanjut, baru diketahui. Oh, ternyata kawanan mahasiswa ini menggunakan chat GPT. Chat GPT ini juga dapat membantu Anda mengantisipasi pembelaan balasan atau jawaban atas pertanyaan. Yaitu setelah ia membantu Anda menyelesaikan penulisan skripsi, Anda bertanya kepadanya, pertanyaan apa yang mungkin diajukan profesor Anda? Ia akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait untuk Anda sekaligus memberitahu Anda jawabannya. Dan Anda pun sudah siap. Yaitu, ia dapat menganalisis beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dalam makalah itu. Tentu ia tidak bisa menebak pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan makalah itu. Tapi selama itu ada hubungannya dengannya, ia dapat menebaknya. Karena itulah, Departemen Pendidikan di beberapa negara bagian Amerika Serikat telah melarang siswa menggunakan Chat GPT. Jika memang Chat GPT bisa digunakan untuk menulis makalah kuliah, apakah levelnya setinggi itu? Hal ini pernah diuji oleh seseorang yang merupakan profesor ekonomi di Universitas Pennsylvania. dia menguji Chat GPT dengan soal ujian akhir MBA. Kemudian jawaban Chat GPT ini diberikan kepada seorang guru penilai yang tidak tahu apa-apa. Sang profesor memberitahu padanya bahwa itu adalah lembar jawaban seorang siswa dan diminta untuk menilainya. guru itu akhirnya memberinya nilai B. A adalah nilai sempurna. B sama dengan baik, artinya Chat GPT, dapat dengan mudah lulus ujian MBA. Tingkat kelulusan setiap sekolah untuk ujian MBA ini tidak sama. Jika relatif rendah, umumnya tidak lebih dari 10%, dan siswa yang berpartisipasi adalah orang-orang berbakat yang sudah menjadi eksekutif perusahaan atau talenta yang sangat menonjol. Jadi secara keseluruhan, jika talenta hebat pun tidak bisa lebih dari 10%, ini adalah ujian kelulusan yang sangat sulit. Tapi Chat GPT bisa melewatinya. Belakangan, Departemen Hukum Universitas Minnesota Amerika Serikat juga melakukan tes terhadap Chat GPT, yaitu mengujinya dengan soal-soal ujian fakultas umum. Hasilnya, Chat GPT lulus dengan nilai C+. C+, sedikit lebih rendah dari nilai B, tetapi sudah sangat hebat. Karena ini adalah sekolah hukum, tingkat kelulusannya juga sangat rendah. Kuncinya adalah tidak ada guru penilai yang mengetahui bahwa Chat GPT itu bukan manusia seutuhnya. Mereka bahkan memberikan komentar, mengatakan bahwa teori dan analisis siswa itu sangat bagus. Tetapi mengapa mereka tidak memberikannya nilai A? Karena Chat GPT selalu membuat kesalahan dalam perhitungan yang paling dasar. Hmm, seharusnya tidak seperti itu. Kecerdasan buatan seharusnya paling hebat dalam soal hitung-menghitung. Namun robot ini selalu melakukan kesalahan dalam perhitungannya. Teorinya sangat mengesankan, jadi bisa dilihat bahwa itu adalah kecerdasan buatan. Jadi karena sering salah dalam perhitungan paling dasar ini, para guru penilai tidak dapat memberinya nilai A, paling tinggi hanya memberinya nilai B. Karena level Chat GPT ini sangat tinggi, tetapi tidak mudah ditemukan bahwa itu adalah hasil kerjanya. Semua universitas utama di Amerika Serikat pun menjadi khawatir. Bahkan jurnal akademik top dunia sains juga mengatakan, akan memeriksa makalah dengan ketat, tidak akan menerbitkan makalah yang ditulis oleh Chat GPT di jurnal mereka. Tetapi sekarang banyak kontra-argumen dari sarjana, justru memberikan jawaban menohok, bahwa makalah yang ditulis mahasiswa di masa lalu adalah hasil unduhan sana-sini secara online. Jadi, apa perlu cemas dengan Chat GPT yang tak lebih hanya sebuah alat? Sebaliknya jika alat ini adalah arah perkembangan teknologi yang tak terhindarkan, kita seharusnya belajar menggunakannya. Sama seperti ketika awal munculnya komputer, apakah kita perlu cemas karena telah kehilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian? Demikian juga dengan prinsip Chat GPT sekarang. Jadi, Chat GPT saat ini sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Namun pandangan masing-masing pihak tidak sejalan. Ada yang was-was, juga ada yang berpikir, bahwa ini adalah arah yang tak terhindarkan dan kita cukup menerimanya saja. Tetapi bagi mereka yang tidak sekolah, Chat GPT adalah sarana yang sangat baik. Dan Chat GPT sekarang tersedia untuk semua orang dan tidak dipungut biaya. Namun baru-baru ini, Chat GPT mulai mengenakan biaya bagi mereka yang memiliki tuntutan kecepatan respon. Penjelasan mereka adalah bahwa seharusnya layanan mereka itu gratis, tetapi karena terlalu banyak pengguna gratis dan terlalu banyak pengunjung. Membuat server sedikit kewalahan, jadi mereka ingin menekan beberapa pengunjung dengan mengenakan biaya dan menggunakan dana ini untuk memperluas kinerja server agar semakin banyak orang yang ingin gratisan dapat menggunakan layanan mereka. Jadi ini adalah salah satu kebijakan untuk memperluas pengguna gratis. Jadi, selain menulis makalah, Chat GPT ini juga bisa digunakan untuk menulis novel. Ini adalah bagian dari kreativitas. Anda dapat menggunakannya untuk mengarang cerita. Ia dapat menulisnya dalam satu atau dua menit. Anda juga dapat menentukan jumlah karakternya. Sebagai contoh misalnya, tolong tuliskan sebuah novel fiksi ilmiah sekitar 500 karakter dengan Jolie. Anjing ini sebagai tokoh utamanya. Setelah itu, ia dapat menulisnya untuk Anda dalam tempo satu menit. Berikut seperti apa ceritanya. Judul novel Petualangan Antar Bintang Jolie Jolie adalah seekor anjing kecil, tapi namanya tidak sesuai dengan ukuran bentuk badannya. Jolie telah menghabiskan beberapa tahun pertamanya di laboratorium hewan yang digunakan sebagai subjek uji coba. Ia menjalani beberapa eksperimen aneh. Namun, suatu hari seorang pria misterius ke laboratorium. Pria ini sepertinya bisa membaca pikiran Jolie. Akhirnya, Jolie dibawa ke pesawat luar angkasa dan memulai perjalanan antar bintang yang mendebarkan. Nama pesawat luar angkasa itu adalah Interstealer Explorer. Adalah pesawat eksplorasi ruang angkasa yang canggih. Kaptennya adalah seorang pemuda bernama Jake. Misinya adalah menjelajahi galaksi yang jauh. Jolie dipilih karena kemampuannya yang unik. Jolie memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan pikiran dan dapat mengendalikan gerak dan bentuk suatu benda. Kemampuan ini sangat bermanfaat dalam eksplorasi ruang angkasa. Jolie bertemu alien bernama Bruno di atas kapal. Dia berasal dari planet bernama Saga. Bruno memberitahu Jolie bahwa planetnya diserang infeksi virus misterius. Virus ini dapat membuat makhluk cerdas menjadi gila, mengancam kehidupan di seluruh planet. Bruno meminta bantuan Jolie berharap Jolie dapat membantu mereka menemukan solusinya. Jolie tahu sudah saatnya menunjukkan kehebatannya. Dia mulai mengendalikan pesawat luar angkasa dan bersama Bruno ke planet Saga. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka menemukan bentuk kehidupan di planet tersebut telah terinfeksi dan lepas kendali. Jolie tahu, dia harus segera menemukan solusinya untuk menghentikan penyebaran virus. Akhirnya, Jolie menemukan bahwa hanya batu kristal langka yang dapat menyembuhkan virus tersebut. Jolie mengendalikan pikirannya menerbangkan pesawat luar angkasa untuk mencarinya di seluruh planet. Dan akhirnya mereka menemukan batu kristal itu. Lalu mengirimkannya ke laboratorium di planet tersebut. Para ilmuwan di sana menemukan cara untuk melepaskan energi dari batu kristal dan berhasil menyembuhkan bentuk kehidupan yang terinfeksi di planet Pruno. Dalam petualangan ini, Jolie menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dan menyelamatkan kehidupan di planet tersebut. Ceritanya selesai sampai di sini karena sesuai dengan karakter yang diinginkan. Bagaimana menurut teman-teman, bukankah chat GPT ini sangat kreatif? Di Jepang ada yang menggunakan chat GPT ini untuk membuat cerita, lalu menggabungkan cerita ini dengan kecerdasan buatan lain untuk membuat beberapa ilustrasi menjadi komik. Setelah dilihat seorang kartunis Jepang, ia mengatakan bahwa dibutuhkan waktu satu tahun bagi seseorang untuk menghasilkan sebuah karya komik seperti ini. Tapi chat GPT hanya perlu satu setengah bulan penuh menyelesaikan karyanya. Chat GPT sendiri belum berpengalaman membuat komik, tapi ia bisa membentuk komik. Selain menulis novel, ia juga dapat membantu Anda menulis puisi, lirik lagu, program komputer, atau belajar bahasa asing dan sebagainya. Sampai di sini, mungkin sebagian teman-teman bisa mengerti mengapa Google mengeluarkan kode RAID. Sejak munculnya internet, Google sebagai penyedia layanan mesin pencari terbesar di dunia, telah mencengkram dan menguasai sumber industri internet dengan kuat selama lebih dari 20 tahun. Masyarakat dunia sudah terbiasa menggunakan Google untuk mencari informasi yang diinginkan. Kita bahkan menyebut perilaku pencarian itu sebagai embah Google. Tetapi sejak hadirnya Chat GPT pada tahun 2022, tiba-tiba membuat goyah posisi Google. Karena Chat GPT menyediakan solusi untuk mencari informasi di dimensi lain. Mesin pencari menelusuri konten yang diinginkan melalui pencocokan kata kunci. Ia akan menjelajahi banyak konten yang mungkin terkait dengan informasi yang ingin Anda ketahui. Tetapi Anda harus memilih dan menelai sendiri apakah konten ini yang Anda inginkan. Artinya, kita perlu mengklik setiap tautan untuk melihat-lihat dan mencarinya sesuai dengan yang diinginkan. Proses penyaringan dan pencarian ini sangat memakan waktu dan membosankan. Terkadang kita banyak mencari, tetapi tidak dapat menemukan apa yang kita inginkan. Beda dengan Chat GPT, ia laksana dewa yang mahat tahu. Anda hanya perlu bertanya dan ia akan segera memberi Anda jawabannya. Anda tidak perlu menyaring atau menilainya sendiri dan efisiensinya sangat tinggi. Sebenarnya, dalam hal perilaku dan tujuan penelusuran kita, metode penelusuran yang disediakan oleh Google itu tidaklah sesuai. Artinya Anda cukup memberikan jawaban yang ingin kami ketahui. Itu saja. Mengapa harus menelusuri sekian banyak konten serupa dan membiarkan kita sendiri yang memilihnya? Hanya saja selama lebih dari 20 tahun itu, kita tidak punya pilihan lain selain mencari dengan cara ini. Namun kini, Chat GPT telah memberi kita pilihan yang lebih sesuai dan efisien. Oleh karena itu, munculnya Chat GPT bisa jadi dapat mengakhiri mode pencarian informasi saat ini. Ini adalah pukulan penurunan dimensi bagi metode pencarian Google. Jelas Chat GPT adalah level yang lebih mumpuni dan masalah intinya adalah kita tahu bahwa 80% pendapatan Google berasal dari iklan dan tempat di mana iklannya paling banyak ditampilkan adalah beberapa baris pertama dari hasil yang disaring. Sementara itu, munculnya Chat GPT ini langsung memotong sumber keuangan Google. Anda tidak perlu mencari lagi. Anda juga tidak dapat melihat iklan itu lagi. Jika tidak ada yang memasang iklan, pundi-pundi uang Google pun tamat. 80% pendapatannya hilang. Jadi, CEO Google Sundar Pichai mengaktifkan kode merah. Lalu, bagaimana dengan sumber pendapatan Chat GPT? Satu-satunya sumber pendapatan mereka saat ini adalah investasi para investor. Saat ini mungkin mereka menghabiskan 100 juta dolar AS setiap bulan dan itu bukan masalah bagi mereka. Kuncinya adalah mendapatkan banyak pengguna terlebih dahulu. Layanan Chat GPT dikembangkan oleh Open AI. Open AI adalah perusahaan teknologi yang didirikan di Silicon Valley AS pada tahun 2015. Open AI awalnya adalah organisasi nirlaba murni. Belakangan menjadi model bisnis setelah mendirikan anak perusahaan yang mencari keuntungan pada 2019. Nilai pasar Open AI saat ini adalah 40 miliar dolar AS yang berasal dari investor. Alasan mengapa investor mati-matian menginvestasikan uangnya ke Chat GPT karena investor pada umumnya percaya bahwa Chat GPT akan menjadi layanan yang akan digunakan masyarakat dunia di masa depan. Jadi sebagai titik waktu paling awal, para investor mati-matian menginvestasikan dana mereka ke Chat GPT. Sahamnya entah berapa kali lipat akan berlipat ganda saat menjadi populer di masa depan. CEO Open AI, Sam Altman adalah seorang investor dan programmer baru berusia 37 tahun tergolong masih muda. Ia banyak berinvestasi di perusahaan investasi di banyak produk yang sangat sukses seperti Dropbox Airbnb. Investor paling awal di Open AI sebenarnya adalah Elon Musk. Elon Musk selalu sangat tertarik dengan kecerdasan buatan. Jadi pada 2015, lusinan pakar kecerdasan buatan terbaik di Silicon Valley berkumpul untuk mendirikan Open AI. Tapi kemudian Elon Musk mundur. Kemudian pada tahun 2019, Microsoft menyuntikan 1 miliar dolar AS ke Open AI atau bisa dikata membelinya sekaligus. Hubungan keduanya kira-kira seperti ini. Microsoft membeli 49% saham Open AI. Namun kedepannya 75% keuntungan yang diperoleh Open AI akan menjadi milik Microsoft. Dan fungsi Open AI hanya dapat digunakan pada produk Microsoft. Hanya saja sahamnya hanya 49%. Jadi hak operasional perusahaan masih berada di tangan Artman. Namun pada 23 Januari lalu, Microsoft mengatakan akan menyuntikan 10 miliar dolar AS lagi yang akan diintegrasikan ke semua produk Microsoft. Misalnya Office yang akan disulap menjadi produk pintar dalam produknya dengan maksud mendepak Google sekaligus. Sebenarnya Microsoft telah menahan diri selama beberapa tahun terakhir. Terkesan sepertinya nama Microsoft kian pudar. Sementara yang terkenal saat ini adalah Google, Amazon, dan Apple bukan? Sepertinya tidak ada Microsoft. Kini Microsoft akan menyingkirkan Google yang paling kuat. Mungkin banyak yang tahu bahwa Microsoft tidak pernah menginfesasikan lebih dari 10 miliar dolar AS pada produk apapun sejak kelahirannya. Ini adalah yang pertama. Jelas ini menunjukkan tekad Microsoft. Ada pun faktor paling langsung peringatan merah Google. Adalah setelah Microsoft menggabungkan chat GPT ke mesin pencari Bing pada Februari 2023 lalu. Volume unduhan Google Chrome di App Store diambil alih oleh Bing untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebelumnya selalu dikuasai Google dan tidak pernah menjadi nomor dua. Ini adalah pertama kalinya berada di peringkat kedua. Bing adalah browser yang mungkin tidak terlalu sering digunakan kebanyakan orang. Tetapi sekarang ia adalah browser yang paling banyak diunduh. Asal tahu saja bahwa ini adalah pertama kalinya Google ditekuk di bidang mesin pencari oleh Microsoft lagi yang selama ini selalu dianggap remeh oleh Google. Karena itulah Google pun tidak tahan lagi jadi pada hari kedua setelah disalib Google segera mengumumkan bahwa mereka akan merilis layanan kecerdasan buatan percakapan bernama Bird dalam beberapa minggu ke depan. Artinya Google telah memiliki perangkat cerdas seperti itu di tangannya dan akan segera diluncurkan ketika merasa terancam. Bird ini dibangun di atas Sparpom Lambda. Entah apakah ini merupakan versi keamanan Lambda atau versi yang ditingkatkan. Kita tidak tahu persis. Bird ini juga merupakan layanan chatbot berbasis kecerdasan buatan. Jadi sangat mirip dengan chat GPT. Saat itu CEO Google Pichai memposting video demo Bird berdurasi 14 detik di Twitternya. Tetapi dalam animasi demo ultra pendek ini Bird membuat kesalahan fatal. Hal itu bermula saat perusahaan melakukan postingan blog dan tweet dalam demo kecerdasan buatan pada selasa 7 Februari 2023. Chatbot Bird kemudian ditanya Dapatkah saya beritahu pada seorang bocah 9 tahun tentang penemuan baru apa saja dari teleskop luar angkasa James Webb? Pertanyaan itu mendapat dua tanggapan yang benar tentang galaksi Greenpeace kacang hijau dan galaksi berusia 13 miliar tahun. Namun juga termasuk satu kesalahan besar bahwa Webb mengambil gambar pertama planet ekstra surya atau planet di luar tata surya. Padahal planet ekstra surya pertama diambil hampir dua dekade yang lalu. Menurut NASA gambar pertama planet ekstra surya dirilis pada tahun 2004 Pemandangan yang luar biasa itu diambil oleh sebuah observatorium darat yang kuat Very Large Telescope yang berdiri di observatorium Eropa Selatan di Chile. Planet ekstra surya itu disebut 2M1207B. Dia mengorbit katai coklat yang merupakan objek yang lebih besar dari planet tetapi tidak menghasilkan fusi nuklir yang cukup untuk bersinar seperti bintang. Gambar itu adalah prestasi besar. Kenyataannya Bart Google keliru dalam menjawab pertanyaan antariksa tersebut. Menurut Reuters kesalahan memalukan Google itu menyebabkan induk raksasa pencari itu. Alphabet Inc. kehilangan nilai pasar sebesar 100 miliar dolar AS atau 1.500 triliun rupiah pada Rabu 18 Februari 2023. Pengamat industri khawatir Google dengan cepat akan kehilangan kredibilitasnya untuk menyaingi pembuat bot OpenAI sebuah startup yang didukung oleh sesama raksasa pencarian Microsoft yang memproduksi Bing. Chat GPT juga tidak terlepas dari adanya kesalahan. Seharusnya hal itu menjadi kesempatan Google. Namun teleskop web membuat Google melakukan kesalahan fatal. Kita kembali ke pertanyaan inti. Mengapa chat GPT begitu hebat? Padahal pada intinya chat GPT tidak sama dengan beberapa kecerdasan buatan yang pernah kita lihat sebelumnya seperti Siri dan beberapa robot lainnya. Siri sedikit lebih baik hanya saja mungkin relatif lebih awal. Chat GPT tergolong platform berevolusi namun berbeda dengan robot. Chat GPT direalisasikan melalui model pembelajaran bahasa alami terbaru. Kemudian menggunakan jaringan saraf yang meniru otak manusia plus pembelajaran mendalam dari sejumlah besar data. Jadi chat GPT jauh lebih mirip manusia daripada mesin dan lebih natural. Semua mesin didasarkan pada logika dan kausalitas. Jadi Anda hanya perlu memasukkan data yang sama ke dalamnya dan hasilnya akan sama. Stabilitasnya bisa dijamin tapi manusia tidak demikian karena penilaian manusia tidak sepenuhnya berdasarkan logika. Jadi tidak bisa diprediksi. Kreativitas manusia juga berasal dari ketidakpastian ini. Sementara kecerdasan buatan seperti chat GPT meniru pemikiran manusia sehingga dapat memberikan jawaban berbeda untuk pertanyaan yang sama setiap saat. Artinya ia memiliki tingkat kreativitas tertentu. Sama seperti film Air Robot. Sebagian besar robot didasarkan pada logika. Jadi mereka itu sangat aman. tetapi suatu hari robot yang super canggih muncul. Dikatakan super canggih karena robot ini bisa bermimpi dan kreatif. Tentu saja pembelajaran mendalam jaringan sarap semacam ini bukanlah teknologi yang baru ada saat ini. Hanya saja setelah pengembangannya yang berkesinambungan akhirnya mencapai titik di mana kita tidak dapat menemukan bahwa itu adalah hasil kerja kecerdasan buatan dan dapat diperhatikan sedemikian rupa. Jadi chat GPT tidak dihasilkan dalam semalam tetapi memiliki dampak yang sangat besar saat ini. Penggunaan teknologi chat GPT dapat memberikan risiko dan manfaat dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Karena kelebihan dan kekurangan chat GPT penggunaan alat ini harus diperhatikan dan disikapi secara bijaksana. chat GPT merupakan sistem pemrosesan bahasa alami NLP multi-purpose menggunakan generatif free train transformer GPT yang dirancang untuk melakukan simulasi percakapan manusia. Sistem ini mampu memberikan respon percakapan yang relevan sambil tetap mempertahankan pengetahuan yang terakumulasi dan kemampuan generalisasi. Sistem ini memberikan impak luar biasa kepada penggunanya kalau hasilnya bagus. Akan tetapi kita juga bisa merasakan kalau dia mengalami halusinasi. Secara semantik hasil jawabannya tetap koheran tetapi datanya salah. Ini yang perlu hati-hati kalau di perguruan tinggi karena perguruan tinggi itu evidence-based. Secara peluang chat GPT dapat digunakan untuk melakukan personalisasi pembelajaran. Sistem ini memberikan respon yang sesuai kebutuhan dan preferensi belajar setiap mahasiswa. Hal ini didasarkan bahwa kemampuan belajar setiap mahasiswa berbeda sehingga personalisasi pembelajaran sangat diperlukan agar sesuai kebutuhan dan preferensi belajarnya. Peluang lainnya adalah mampu mengefisiensi pembelajaran. Mahasiswa bisa memiliki waktu lebih panjang untuk berinteraksi langsung di sistem di mana dosen sudah melakukan fine tuning materi perkuliahan ke dalam chat GPT. Dengan demikian, mahasiswa juga bisa mengakses pembelajaran kapanpun dimanapun. Hal ini menurutnya mampu meningkatkan fleksibilitas pembelajaran dan memberikan aksibilitas lebih kepada mahasiswa. namun sistem ini juga memberikan risiko yang perlu diperhatikan perguruan tinggi. Penggunaan masif chat GPT bisa mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Hal ini mengakibatkan peserta didik terlalu bergantung pada teknologi dan mengurangi kemampuan untuk berpikir kritis. Ancaman lain adalah ketidakakuratan data sehingga berpotensi menghasilkan informasi keliru hoaks atau halusinasi, kehilangan interaksi sosial, penggunaan yang kurang etis seperti digunakan untuk melakukan kecurangan saat ujian, serta ketidakmampuan dalam memahami nuansa bahasa. Dengan memperhatikan manfaat dan risiko penggunaan chat GPT, teknologi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi proses pembelajaran di perguruan tinggi. Terakhir, ada masalah yang sangat nyata yang ada di hadapan kita, yaitu dengan hadirnya chat GPT. Pada prinsipnya kita tidak perlu lagi belajar karena dia tahu segalanya. Anda cukup bertanya kepadanya, beres. Jika manusia tidak perlu belajar lagi, maka kita tidak lagi memiliki keterampilan dan tidak akan ada kesempatan kerja. Namun, meski kerja juga tidak ada gunanya, efisiensi kerja Anda pasti tidak sebaik efisiensinya. Jadi, kemungkinan besar banyak orang akan menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan. Kecerdasan buatan sudah serba bisa dan mampu kerja non-stop 24 jam penuh. Meski bukan hari ini, tapi yang pasti akan menjadi nyata di kemudian hari. Tidak ada segala sesuatu yang bisa kita lakukan, tidak dapat dia lakukan. Meskipun sekarang ia hanya memiliki mulut, tapi esok akan memiliki raga. Jadi, pada dasarnya kita tidak dapat menganggap bahwa kita memiliki kemampuan tertentu untuk mengunggulinya. Saya pikir kecerdasan buatan memiliki satu hal yang kita miliki yang tidak dimiliki olehnya, yaitu tujuan. Yang dia lakukan hanyalah menyelesaikan pekerjaan secara efisien, tetapi dia tidak tahu mengapa dia melakukannya. Jika dia tahu, celakalah kita, ia bisa menjawab pertanyaan Anda, menulis makalah untuk Anda, memberi Anda ide, menulis cerita untuk Anda, menggambar untuk Anda, itu semua tidak ada artinya baginya. Inilah alasan keberadaan kita sebagai manusia. Tujuan kita adalah kekuatan pendorongnya. Tujuan kita juga merupakan kekuatan pendorong dibalik keberadaan kita. Jadi di masa depan, kita tidak perlu berpikir bergulat dengan kecerdasan buatan. Ia bukan musuh kita, ia hanyalah alat, tidak lebih. Jadi kita dan kecerdasan buatan sama sekali bukan hubungan hidup dan mati. Di masa depan masih merupakan persaingan antar sesama manusia. Hanya saja persaingan bukan lagi kesenjangan atas kemampuan pribadi, melainkan kesenjangan kemampuan dalam mengendalikan kecerdasan buatan. Misalnya, sekarang Anda berlari lebih cepat dari saya. Anda hebat. Anda bisa bermain piano tetapi saya tidak bisa. Anda hebat. Anda bisa menggambar tetapi saya tidak bisa. Anda hebat. Anda bisa menyanyi tetapi saya tidak bisa. Anda hebat. Tapi di masa depan tidak demikian. Kelak siapa yang hebat dalam memanfaatkan kecerdasan buatan. Dialah yang hebat. Selama kecerdasan buatan tidak memiliki tujuan otonomnya sendiri, ia akan selalu menjadi alat. Sama halnya dengan komputer, pisau, gunting, dan palu atau benda lainnya yang berupa alat. Pisau itu tajam bukan? Tapi ia hanya alat. Anda tidak perlu takut. Yang perlu Anda takuti adalah sosok orang yang menggunakan pisau. Jika suatu hari, chat GPT tidak lagi menjawab pertanyaan Anda, maka itulah yang mengerikan. Ada yang mengatakan chat GPT hanya akan viral sesaat, dan ini seperti perangkat lunak yang populer di awal. Segala macam misteri, selebritas di dunia maya akan populer untuk sementara waktu. Tapi chat GPT sama sekali bukan misteri, bukan mode. Ia adalah inovasi teknologi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ia adalah semacam singularitas. Dia akan sepenuhnya mengubah masa depan kita dan tak terbendung. Anda bilang chat GPT berbahaya, jadi saya tidak akan menggunakannya. Anda mungkin tidak akan menggunakannya sekarang, tetapi dalam 5 tahun ke depan, Anda tidak akan berpikir demikian. Jadi semakin cepat Anda pelajari, Anda akan memasuki kelompok kemenangan dalam hidup. Sekarang baru di awal saja sudah membuat panik Google, apalagi di masa mendatang. Kurang dari 5 bulan sejak diperkenalkan saja, seketika membuat Google yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun kalang kabut sampai mengaktifkan kode merah. Mereka yang tahu cara menggunakannya, sudah mulai memanfaatkannya untuk mengembangkan beberapa alat dan menghasilkan uang. sementara mereka yang tidak tahu cara menggunakannya masih ngalur ngidul berfikir ala kadarnya, inilah rendahnya kesadaran seseorang atau tidak pekat terhadap segala sesuatu yang baru. Pada akhirnya, kesadaran seperti inilah yang akan bersaing, yaitu persaingan antar manusia. Bukan persaingan alat itu sendiri, jadi tidak perlu khawatir, tetapi bisa dikata, setiap kali muncul alat yang sangat inovatif, sekelompok orang akan kehilangan pekerjaan. Saat mesin cuci muncul, pekerjaan laundry kehilangan pekerjaan. Ketika komputer muncul, mereka yang bekerja dalam bidang hitung-menghitung kehilangan pekerjaan dan beragam contoh lainnya. Bagaimanapun, selama ada alat baru, banyak orang akan kehilangan pekerjaannya. Tetapi alat-alat ini tidak akan pernah menjadi musuh kita. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. selamat menikmati.